Kegiatan belajar-mengajar di sana, kegiatan pendidikan tidak boleh terhentikan. Nah pada saat itu, kita tahu bahwa banyak sekali keresahan dari santri-santri dan alumni ada isu terkait dengan pemblokiran rekening dari yayasan pesantren ini. Sehingga saya mengatakan bahwa biarkan itu proses hukum berjalan, meskipun itu diblokir rekeningnya, pendidikan ini tetap harus jalan. Jadi kalau kalian kekurangan biaya, ngomong sama saya, saya siapkan begitu. Saya bersedia berikan, dan itu kita lakukan.